Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Sejahtera buat kita semua Hidup itu adalah sebuah pilihan dimana kita harus bisa menempatkan diri di masa yang akan datang Hidup ini memang rumit, lebih rumit lagi kalau kita tidak bangkit Jangan terus-terusan mencaci maki Tapi kita harus terus-terusan mencari solusi Sampai disini sepakat ya Terkait sebuah solusi Alvin Lin Baru-baru ini kan media itu dihebohkan dengan sosok Alvin yang vokal Yang vokal Terus mengungkap suatu kebenaran Yang menurutnya itu benar Berdasarkan apa yang sudah dia pelajari Alvin Lim ini salah satu pendiri Elki Indonesia Lovim ya Yang disitu dimana anggotanya kurang lebih ada 12 Eh termasuk dirinya Sosok Alvin ini ramai di media sosial antaran dirinya yang vokal Sampai menyinggung institusi Pornli Kasus KM 50 Langsung mulai lagi ke arah kejagung Sarang mafia Oke Lalu disini juga Alvin Lim Merasa dirinya enggak Enggak bersih ya Enggak bersih nih Beliau ini Mengatakan bahwasannya dulu Beliau adalah seorang Navia Tukang suap Seperti itu Nah disini ada hal yang Menarik ya Alvin Lim ini mengajak Empat advokat senior Pertama Hotman Paris Kita peah Terus Siregar Entah Siregar Entah apa Terus kedua Otto Hasibuan Otto Hasibuan ini adalah salah satu pengacara yang menangani kasus Mirna ya Sianida Terus yang keempat itu Hotman Sitompul Hotman Sitompul ini salah adalah pengacara yang sekarang ini Lagi rame ya Eski Wilar Buruan di beli Mumpung lagi gue obral Itu ya Rodak-rodaknya Oke Seperti biasa gue liap secara terbuka biar enggak ada Dus tadi antara kita Oke Jadi terlepas di depan itu Alvin Alvin Lim ini mengajak Advokat Anti-swap Terhadap Empat Pengacara senior Nah sejauh ini belum Belum ada Respon ya Dari keempat ini Mengenai ajakan Alvin Lim Ya sebenernya sih Kalau misalnya Apa namanya Benar atau tidak Suatu vokal Seorang Alvin Lim Menyampaikan Kasarnya Apa yang belum Teman-teman ketahui Sebenernya sih udah Karena kan ini sifatnya rahasia umum Misalnya kayak Institusi Orly Dia sempat bahas Kejagung Sarang Lapia Ya kalau gue sih Sebagai orang awam Menyakitulah Kalaupun misalnya memang ada Rasa-rasuap Atau gratifikasi Kan jadi sebuah rahasia umum Ya balik lagi Ke Manusianya nih Ada gak yang berani Mengeluarkan statement Ataupun membongkang Ini sebenernya Gimana ya Sejauh ini gue melihat Berita-berita Alvin Lim Yang semakin hari Semakin Taren Mengungkap Suatu Kebenaran Di sela-sela itu Dia juga mengajak Untuk Apa namanya Gerakan Anti-suap Apokat anti-suap Jadi terlepas dari Pribadinya Alvin Misalnya mempunyai Satu hal yang Buruk di masa lalu Kayak tanah sana Suap Dan sebagainya Dan sekarang Alvin Lim ini Apa namanya Menjustifikasi Mungkin Atau mempunyai Sebuah penilaian Terhadap Nah sekarang ini Kejagung Kan lagi rame Kejagung Sarang Mafia Nah kalau misalnya Teman-teman berpikir Luka yang udah bener Ada Sampai Nyerang ini Nyerang itu Dengan Vokal itu Bahkan sampai Ngajak Empat-empat Cara Ya sebenernya Awalnya gue sempat Berpikir Seperti ini Orang Kenapa sih Gue Gampang sekali Deng-deng-deng-deng Ternyata Di Salah satu Youtubenya LQ Indonesia Love Film Nah disitu Dibiberkan Dibiberkan Masa lalu Daripada Si Alvin Lim ini Yang dulunya Dia pernah Suap Dan sebagainya Nah akhirnya Pemikiran gue Yang awalnya Berpikir ini Orang sok Mengenai sebagainya Tiba-tiba Muncul di Beranda Muncul di Apa Media sosial Mengenai Apa namanya Ajakan Alvin Untuk Apa namanya Advokat Artisual Nah disitu Langsung berpikir Ini orang Terang-terangan Orang Berani benar Nah Terlepas Daripada Isu-isu Yang Misalnya memang Menggiring suatu Opini publik Kaitan Sama Persoalan Persoalan Yang ada Di Negeri ini Di kita Khususnya gue nih Gue punya Anak Gue punya Adik Mereka Salah satu Generasi Bangsa Harapannya Khusus Di NKRI Ini kan Semakin Depan Semakin Maju Ya kan Dari Persoalan Persoalan Yang berkaitan Dengan Suat Atau Gratifikasi Memang Gak mudah Memang sudah Menjadi Suatu Biasa Karena Memang Kebiasaan Itu Susah Nah untuk Info-info Selanjutnya Mengenai Mengenai Bukan Berita Biasa Anja Perlu Gue Ingatkan Pada Teman-teman Sekalian Jangan Lupa Ngelongokin Gue punya Toko Online Di Barang Oke Salam Sejahtera Buat Kita Semua Salam Sukses Mudah-mudahan NKRI Semakin Di depan Semakin Berkembang Jumlah Selam Juga Pak Presiden Jokowi Manggil Polisi Karena Mendapatkan Hasil Dari Pada Laporan Polisi Hidupnya Terlalu Banyak Mewah Ini Suatu Mungkin Gue Suatu Gebrakan Yang Memang Dek Harus Kena Kehati Mereka Mereka Bisa Jauh Ketika Seragam Ada Kejadian Ketika Seragam Security Di Ubah Hampir Menurut Polisi Beberapa Opnum Yang Langsung Pede Menyalahgunakan Atribut Apalagi Sekelas Polisi Yang Beneran Harapannya Kedepan Polisi Saling Bisa Bersenergi Sama Masyarakat Saling Mengayomi Begitupun Masyarakat Semakin Cinta Sama Institusi Poli Bahkan Sama Institusi DMI Bahkan Sampai Negara Ini Biar Sama-sama Saling Berkontribusi Terungkap Terus Bergerak Sebelum Terlambat Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ngematin Ngematin Dulu Ini Yang Merek Boya Boya M1 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 M1